Pertanyaan yang pertama, wudhu sekaligus cuci muka dan menggunakan sabun apakah diperbolehkan? Mungkin seseorang baru pulang dari perjalanan, dia pulang dari kerja malam-malam sebelum dia melaksanakan sholat isyak di rumahnya, dia bersih-bersih dulu, wudhu dulu, cuci muka dulu dengan menggunakan sabun. Apakah boleh dilaksanakan bersamaan, yaitu cuci muka dengan wudhu, dengan menggunakan sabun? Maka sebenarnya jawabannya ya boleh-boleh saja, asalkan memang ketika dia mencuci mukanya, itu dia berniat untuk wudhu. Karena niat ini penting, ada yang cuci muka, cuci muka saja, ada yang cuci muka itu adalah sebagian ritual dari wudhu. Kalau dia pulang ke rumah, terus mencuci mukanya dengan niatan cuma cuci muka, tidak dengan niatan wudhu, maka ketika mau wudhu harus diulang lagi cuci mukanya. Namun ketika dari awal kok dia sudah niat, saya mau cuci muka, tapi sekaligus ini sebagai salah satu rukun wudhu yang pertama. Dan saya niat melaksanakan wudhu, terus diambil air, dibasuhnya mukanya dia, kemudian diambil sabun untuk kemudian dicuci dengan sabun tersebut, kemudian dibilas, setelah itu baru tangan, kepala, dan kaki. Maka itu diperbolehkan, asalkan memang menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang tidak terkontaminasi oleh sabun itu. Jadi yang pertama harus suci-mensucikan. Jangan dari awal, sudah ada sabunnya dulu, sabunnya sudah ditaruh di airnya, maka itu tidak diperbolehkan. Asalkan airnya benar, niatnya tepat, dari awal memang kita niat wudhu, cuci muka, setelah itu pakai sabun tidak masalah. Dan itu tidak mengurangi keabsahan wudhu dan juga tidak menghilangkan kesunahan al-mualah. Jadi di dalam wudhu itu disunahkan al-mualah atau yang disebut sebagai berkesinambungan. Terus menerus nyambung. Dari rukun yang pertama, basuh muka ke basuh tangan itu nyambung. Tidak diselai oleh jeda waktu yang lama, sehingga ada salah satu bagian anggota tubuh yang kering. Meskipun kita dalam keadaan wudhu itu sambil cuci muka, sambil nyabunin dulu, baru cuci tangan, itu tidak menghilangkan kesunahan al-mualah. Maka tidak masalah cuci muka dengan wudhu, asalkan dari awal memang sudah diniatkan ini untuk wudhu. Tidak sekedar cuci muka. Karena memang niat itu adalah ruh dari ibadah. Innamal a'malubin niat. Mungkin yang dibasuh sama, yang dicuci sama, tetapi beda niat, maka nilai ibadahnya juga akan berbeda. Mandi biasa dengan mandi yang janabah, mungkin yang dicuci sama, semua seluruh tubuh terkena air. Tetapi jika diniatkan bisa jadi mandi yang hukumnya wajib, bisa mensucikan dari hadas besar. Tetapi kalau tidak diniatkan, maka tidak bernilai ibadah apapun. Sebagaimana mandi besar juga diperbolehkan menggunakan sabun, maka di dalam wudhu pun diperbolehkan menggunakan sabun. Asal memang niatnya adalah cuci muka, bukan niat kalau wudhu pakai sabun maka lebih afdon dan sebagainya. Niatnya bukan untuk niat ibadah, tapi niatnya untuk bersuci menggunakan sabunnya. Tentu dengan tadi niat bersuci, cuci muka, dan juga niat wudhu. Terima kasih.